Intro Kapolda Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Polisi Prio Widianto pada pertemuan dengan media divisi Humas Mabes Polri mengatakan bahwa tindakan radikalisme tidak identik dengan suatu agama tertentu. Mereka yang radikal itu memperjuangkan pahamnya dengan sikap emosional. Pesan, pesannya disampaikan kepada kelompok mereka. Untuk pencegahannya yaitu dengan melakukan upaya preventif dengan pemetaan sehingga apabila terjadi radikalisme lebih mudah melakukan penanganan. Gerakan radikal yang sifatnya perorangan merupakan gerakan radikal yang sulit diidentifikasi dan berbahaya sehingga diperlukan sikap saling bahu-membau mengatasi hal tersebut. Kapolda Kalimantan Timur menginstruksikan kepada para pejabat utama Polda dan para Kapolda serta jajaran untuk aktif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan pelayanan publik kepada masyarakat, profesional dalam penanggakan hukum dan memantapkan harkam tipmas dengan menekan konflik sosial, menangkal radikalisme dan terorisme. Kita secara preemptif juga melakukan upaya-upaya seperti yang dilakukan oleh Satgas Musantara. Ada beberapa kegiatan memakmurkan tempat-tempat ibadah. Kita melaksanakan kegiatan kegiatan sholat suku, sholat yukmat di masjid-masjid yang terindikasi. Memang ada di Kalimantan Timur, ada masjid-masjid yang terindikasi. Kita lakukan pendekatan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah di masjid-masjid itu. Kita harapkan memang merubah keyakinan itu agak sulit. Jangankan kita yang kepolisian, yang mungkin yang sama-sama punya kemampuan beribadah yang kuat itu tidak juga terlalu mudah untuk bisa mengembalikan. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata. Dari Kalimantan Timur, Tim Liputan Triberata TV, salam Triberata TV, salam Triberata.